Angin puting beliung menerjang kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak. Sejumlah warga nampak panik saat melihat angin menyapu dan menerbangkan barang-barang. Warga hanya bisa berteduh dan memancatkan doa-doa saat angin merusak sejumlah bangunan dan merobohkan pepohonan. Menurut Kepala BPPD Kabupaten Lebak, angin puting beliung menerjang sejumlah titik yang berada di pusat kecamatan Gunung Kencana. Dari data sementara tercatat ada 20 rumah rusak dan 1 gedung sekolah rusak berat. Telah terjadi kejadian bencana yaitu angin puting beliung sekitar pukul 16.30 di wilayah kecamatan Gunung Kencana. Pada sekitar pukul 16 itu juga terjadi hujan memang di wilayah Lebak Tengah mulai dari Gunung Kencana, Cirinten, Banjarsari, Cijakut, Cibumlong memang terjadi hujan yang cukup deras. Salah satu kampung yang terparah terdampak angin puting beliung yakni Kampung Dederan, kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak. Puluhan rumah warga di kampung ini mengalami kerusakan dari mulai kerusakan ringan hingga berat. Menurut warga, angin puting beliung terjadi dengan cepat. Awalnya daerah tersebut hanya diguyur hujan ringan dan petir, namun tiba-tiba terdengar suara bergemuruh dan sejumlah benda ikut berterbangan. Oh gitu, itu pohon juga pada tumbang ini gitu. Hingga saat ini pihak BPBD Kabupaten Lebak masih mendata dampak kerusakan. Selain rumah warga, angin juga merusak sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, majelis taklim, hingga puskesmas. Aril Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!